Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Jadi di video kali ini, aku pengen sharing ke kalian October Favorites. Untuk skincare-nya, sebenarnya ini semua yang aku kasih ke kalian. Updated skincare. Ini Garnier My Cellar Cleansing Water yang vitamin C. Aku suka pakai ini karena dia untuk membersihkan makeup mudah banget ilangnya. Setelah kita pakai ini, pakai kapas. Kenapa aku ngerasa muka kita jadi lebih halus, sama pori-pori kita jadi lebih kecil. Dan ini dia bisa untuk kulit yang kusam dan untuk kulit sensitif bisa mencerahkan juga. Ini Pond Siamaca Clear Ice Cream Collection. Buat kulit aku jadi lebih cerahan, oil control juga, sama jadi lebih halus. Toner di sini aku pakai yang Scarlett Acne Essence Toner for Acne Care. Kenapa aku pakai ini? Aku punya yang Barkley juga, tapi di saat ini aku lagi fokus untuk hilangkan jerawat waktu itu sama bekas jerawat. Jadi aku pakai toner ini. Ini tonernya cair ya, ada bulat-bulatnya ketika kalian pencet dia ada bening-beningnya. Kadang dia ada keluar kayak serbuk-serbuk gitu, tapi untuk saat ini aku pakai udah jarang sih. Ini cepat meresap dan kalau misalnya kalian kena bibir, bibir kalian bakal ada rasa agak asem-asem dikit. Dan ini juga efektif untuk ngeobatin jerawat. Jerawat kalian yang agak besar, dia itu mulai mengering atau muncul mata nanahnya gitu. Aku ngerasain banget sih jerawat aku lebih cepat sembuh. Kalau misalnya aku pakai yang Acne Toner Scarlett. True To Skin. Kalian bisa lihat bahwa aku udah pakai serumnya segini. Aku pakai ini karena ini kan klaimnya niacinamide. Jadi bagus untuk memudarkan bekas jerawat. Dan beberapa video makeup yang kalian lihat di Youtube, bekas jerawat aku tuh banyak ya. Di bagian mulut, di kening, di sini. Jadi aku butuh banget serum biar dia lebih fokus. Ringan, walaupun agak kental tapi dipakai ke muka, dia cepat meresap. Hasilnya menuju matte finish, tapi ini efektif banget untuk mencerahkan oil control juga sama pori jadi lebih samar. Biasanya aku tuh sebenarnya berhenti dengan serum aja, tapi beberapa hari ini aku coba lagi pakai pelembab. Ketika misalnya aku pakai serum True To Skin sama Citra, dia itu hasilnya di aku entah kenapa agak sedikit lengket. Mungkin aku berhentiin dulu ini, aku fokus ke yang si niacinamide True To Skin ini. Tapi aku udah sering banget ngomongin ini, bahwa ini adalah produk yang bagus untuk mencerahkan atau untuk jerawat ini juga ngefek banget. Jadi semua skincare ini tuh lebih fokus ke untuk mencerahkan oil control sama jerawat dan bekasnya. Kalau sunscreen itu aku pakai Emina Skin Body yang SPF 30 PA+++. Ini juga bagus karena teksturnya itu ringan dan cepat meresap ke kulit. Dia juga gak bikin kulit super lengket atau berat. Dia mengandung kalendula ekstrak dan hyaluronic acid. Kalau misalnya lip balm, aku itu pakai yang ini. Ini Vaseline Petroleum Jelly, aku pakai ini di bibir aku dengan jumlah yang agak tebal. Jadi paginya aku tinggal hapus pakai toner sama kapas. Ini efektif banget untuk melembabkan bibir, rontokin kulit mati. Sama kadang aku juga pakai di alis untuk tumbuhin alis aku. Ada kapas reusable. Jadi aku tuh udah gak pakai kapas lagi ya. Ini dari Sustination. Sustination, sebenarnya kapasnya ada 5, cuman disini yang masih baru ada 3, yang sisanya aku udah pakai. Ini bagus banget karena dia itu bentuknya kotak dan bener-bener lembut banget di muka. Ada beberapa kapas reusable yang kalau misalnya kita pakai, cucinya agak susah. Sama pas kita pakai, kayak gak nyerap airnya kayak keluar-keluar terus. Sama dia kayak gesek-gesek gitu kan. Kayak ada yang gak nempel, gak nempel di kulit, kainnya. Tapi ini tuh kapas reusable terlembut yang aku pernah pakai, air meresap dengan baik. Kalian cucinya juga. Itu gak ada meninggalkan noda gitu. Lap Lip Tin atau produk bibir, biasanya bernoda disini doang. Tapi disininya cepet banget hilang nodanya. Jadi aku rekomen kalian pakai kapas yang Sustination ini. Biar kalian gak usah terus-terus sambil kapas. Dan ini juga salah satu cara kalian untuk mengurangi sampah kapas. Itu dia untuk skincare. Sekarang kita masuk ke makeup. Wardah Everyday Luminous Liquid Foundation. Ini bagus banget untuk sehari-hari. Ringan, cover banget. Sama dia. Agak menggelap, tapi sedikit. Ini warna terterangnya 01 Natural White. Agak sedikit nge-pink undertone-nya. Aku ngerasa sih gitu. Ini enak banget dipakai. Dan aku lebih saranin kalian pakai ini, itu pakai tangan aja. Jadi tuang, kalian blend di tangan kalian. Udah bagus banget. Si Emina Daily Matte Loose Powder ini aku juga suka pakai. Eh, karena ini salah satu bedak tabur remaja. Aku ngerasa oil control-nya bagus. Halus, ringan, cukup bisa isi pori-pori juga. Kalau misalnya dari lip balm, disini ada tiga. Ini namanya Kitakaira. Sepertinya bacanya Kitakaira. Ini ada tiga warna. Aku suka pakai ini. Karena tinted lip balm ini tuh warnanya, menurut aku, warna yang semua orang pasti bakal suka. Apalagi warna yang namanya Sunshine. Aku suka banget warna itu. Karena agak nude dia warnanya. Pokoknya ini unik-unik banget sih. Dan ini melembabkan banget sama nge-tint. Jadi tinted lip balm yang kalau udah makan, warnanya itu masih membekas. Produk bibir lagi ada lip serum. Ini lip serum dari Neura. Ini bagus banget. Lip serum lokal yang warna pink-nya ternatural. Jadi gak lebay. Kayak dia meningkatkan satu tingkat warna bibir merah kalian. Lalu untuk lip cream, aku juga suka yang Emina Popin Matte. Ini yang nomor 02 To Be Honest. Aku suka warna ini karena warnanya unik. Packaging Emina kali ini juga kokoh banget. Sama dia membuat bibir tuh efeknya lebih blur dan lebih penuh. Keliatannya lebih halus. Tapi ini bener-bener di bibir matte banget rasanya. Jadi kalian perlu akalin pake lip balm dulu. Baru pakai si Emina Popin Matte. Terakhir di makeup, ini ada yang dari Revelyn. Aku juga suka banget Revelyn. Plum stain sama ada bedaknya, sama ada dua alisnya. Semuanya aku suka. Yang paling aku suka itu alisnya. Ebro yang timeless, AM dan PM. Terbaik. Plum stain-nya juga bagus banget. Untuk bedaknya cukup bagus. Dan aku menemukan cara bahwa secara ternatural untuk pake bedak Revelyn biar gak dempur adalah pake brush. Sekarang untuk hair care, kalo untuk rambut, disini ada dua produk. Yang pertama, aku itu lagi sering pake ini. Batis ya bacanya. Instant Hair Refresh. Ini dry shampoo. Jadi untuk rambut lepek, tinggal semprot ini. Langsung rambut kalian bervolum. Nah, varian yang heavenly volume ini bener-bener kasih volume. Jadi sesuai namanya. Kalian lepek, semprot itu, kalian langsung ngembang gitu. Ini hairspray. Aku beli di Sosiola. Ini mereknya Dancoli. Jadi ini hairspray kayak biasa. Cuman, bau-baunya ini kayak bau-bau ginseng atau apa gitu ya. Kayak bau-bau tumbuhan yang seperti obat. Tapi ini gak buat rambut terlalu kaku. Akhir-akhir ini, aku itu suka pake topi. Tapi topi jenisnya yang bucket head. Disini ada empat topi ya. Tapi aku paling suka sekarang sama satu topi. Brand lokal, topinya. Nama brandnya itu adalah Albix. Made in Indonesia. Jadi ada yang warna putih ini. Ya, cara pakenya ya kayak biasa. Kalian pake aja. Gitu lah. Kayak kalian pake topi biasa. Udah deh. Lalu kalian pake masker. Aku belum pernah pake yang warna merah ini sih. Aku cuman pernah pake dua warna dulu. Yang warna merah tinggal kalian sama aja sih cara pakenya. Udah deh. Ini warna hitam. Kalian tinggal pake aja. Lalu kalian pake masker. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Aku suka sih dengan topi-topi ini. Karena topi-topi ini kainnya bener-bener bagus. Tinggal pake masker. Privacy. Lanjut, aku juga lagi suka sama sticker. Jadi bukan sticker NCT. Ini sticker, beneran sticker. Dari brand lokal juga. Ya, namanya Stick With You. Aku ada beli. Ini tuh aku beli sticker untuk aku tempelin di HP aku. Gitu. Aku udah pake beberapa nih. Ini stickernya lucu-lucu banget. Ini, ini. Ini biasa aku tempel di belakang HP aku. Contohnya kayak gini. Dia juga dapet bonus. Banyak kalau beli di sini. Padahal aku gak pesen tapi dikasih. Kalau untuk makanan, kita mulai dulu dari yang paling kecil yaitu permen. Aku lagi suka ini, permen Kopiko. Aku suka ini karena konsepnya kayak kita minum obat gitu. Kayak Panadol gitu, minum obat. Tapi ini Kopikonya ya seperti Kopiko pada umumnya. Rasanya gak berubah gitu. Cuman dari segi packaging menarik aja. Bakpausun atau bakpausan? Aku bingung bacanya gimana. Bakpausun aja deh ya. Nah, di situ ada jual bakpaus sama ada jual nasi. Nasinya. Itu aku suka banget sih beli itu. Holland Bakery punya roti beberapa aku suka. Karena, wah, dari segi dia packaging kan aku pake GoFood ya belinya. Bener-bener rapi. Rotinya enak. Wah, pokoknya enak banget nih. Sama ada selai. Selai roti Tropical Naslim yang coklat. Itu enak banget. Aku ngerasa dari semua selai yang aku makan. Ini selai coklat terenak yang manisnya itu tidak berlebihan. Ya, karena kan konsepnya lebih sehat gitu ya. Di sini, K-pop itu udah ya seperti biasa ya. Mark Hyuk. Entah kenapa aku betah banget loh. Udah lama banget aku ngefans K-pop. Dan sampai sekarang itu masih tetap itu terus orangnya gitu. Si NCT kan ada keluar NCT favorite ya. NCT 127. Itu tuh baru mulai loh era favorite ini. Si Mark Hyuk tuh udah wah. Udah ngegas istilahnya gitu. Ngomongin Mark Hyuk. Tiba-tiba aku tuh mulai-mulai ke Jae Young. Jae Young itu Jae Hyun dan Tae Young. Unik gitu. Karena mereka berdua tuh aku ngerasa sama-sama ganteng sama ganteng. Jadi ketika mereka disatukan tuh indah gitu. Favorite punya konsep. Dia kan vampir ya. Dan aku ngerasa dari video itu, Jae Hyun itu yang paling mirip vampir loh. Jadi sukses banget sih konsep vampirnya. Dan aku tuh mulai-mulai ke treasure. Nah, tapi ini lebih fokus ke lebih banyak funny momentnya tuh di Joonkyu. K-pop idol yang paling ngelawak sih aku ngerasa treasure ya. Kayaknya semuanya isinya extrovert semua. Jadi lucu sih. Stray Kids ada lagu Domino. Itu aku suka nonton fancamnya Felix, Han, sama Lino. Jadi untuk K-pop sekian ya. Lanjut lagu. Nah, baru kita sekianin K-pop. Ini lagu K-pop lagi kan. Untuk lagu, ada film di Netflix. Namanya DP. Aku suka soundtracknya. Dia ada yang lagu Crazy. Tell a Lie. Higher yang acoustic version sama Goodbye. Lalu Raiden. Ada lagu sama Tale sama Illy Boy. Namanya Love Right Back. Sam Kim. Dia tuh ada cover Butter punya BTS. Itu juga bagus banget covernya. Lalu Ayu. Strawberry Moon. Aku lagi sering denger lagu Yura Yunita. Dia kan ada album Tutur Batin yang terbaru. Nah, lagu yang aku sering denger tuh. Judulnya Tutur Batin. Mau kemana? Sudut Memory. Dunia Tipu-Tipu. Nah, di Youtube itu. Aku di bulan-bulan ini tuh. Lagi cari phone case. Jadi casing HP. Tapi mau yang good quality. Karena aku gak gitu suka yang gambar-gambar. Aku lebih suka yang agak hitam. Nah, mungkin aku bisa tempel sticker. Di phone case-nya. Jadi disini aku suka cari Samsung A72 Spigen Case. Spigen Case itu ada yang Ratchet Armor. Tough Armor sama Slim Armor. Yang aku beli sekarang ini yang Slim Armor. Dia itu yang Slim Armor. Ada kakinya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh. Dia itu kayak bisa berdiri gitu. Tapi kalau kalian taruh lurus gak bisa. Dia gak kuat. Terus bisa ditutup lagi. Cuman harganya untuk casing yang mahal ya. Ini hampir Rp300.000. Kokoh. Kuat. Sama modelnya aku suka sih. Sama disini aku juga suka nonton SMR. SMR disini aku suka nonton SAS SMR. Sama satu. Namanya Bonggil. Bonggil ini aku gak bisa banget sih sebenernya nonton punya dia. Karena Bonggil punya SMR. Ketika dia makan. Aku tuh langsung kayak. Gitu. Langsung mau makan juga. Lalu ada juga konten bersih-bersih rumah dari sampah. Misalnya ada orang. Yang dia tinggal di rumah. Tapi rumahnya itu seperti sudah tidak layak gitu. Dalam arti. Semuanya penuh sampah. Sampai dia tuh gak bisa lihat lantai dia sendiri gitu. Itu kan buruk untuk kesehatan kan. Nah jadi aku lihat. Kenapa orang-orang ini tinggal di rumah seperti itu. Ada yang obsesi untuk mengumpulkan sampah. Atau barang bekas. Sampai rumahnya itu tidak terawat. Sampai penuh dengan sampah. Sampai lantai satu lantai dua isinya sampah gitu. Dan bagaimana orang-orang di Youtube ini tuh. Memanggil orang-orang untuk bantu membersihkan rumah itu. Bawa ke rumah sakit. Karena udah pengaruh ke kesehatan gitu sih. Matt detailing ini tentang dia bersih-bersih mobil. Kalian bakal kaget. Ternyata mobil tuh bisa sekotor itu ya. Ada ya. Lalu SMR Shop for Soul. Jadi SMR yang potong-potong sabun. Khusus untuk sabun aja setau aku ya. Dan dia kreatif. Karena sabunnya banyak bentuk. Sama ketika aku tonton itu. Relax aja. Santai aja sih aku rasanya. Disini juga ada Daily Dose of Internet. Aku juga suka nonton. Jadi video-video unik. Viral atau yang trend. Yang aneh-aneh. Itu ada disini gitu videonya. Doyun Guitar Cover. Yang I Use Strawberry Moon. Aku juga suka nonton. Dia main gitarnya. Rensha Sanvira Official. Itu lebih ke YouTube channel tentang parenting. Netflix aku ada nonton film DP yang tadi. Dan di film DP ini. Wah. Aku bener-bener sampe nangis-nangis. Karena aku merasa bahwa. Kok bisa terjadi seperti itu. Pembuliannya gitu. Dan banyak hal. Tentang militer-militer di Korea. Sisi gelapnya. Atau segala macem gitu ya. Sama Intrusion. Intrusion ini juga unik. Jadi suami istri. Suami arsitek. Bangun rumah. Ternyata suami dia itu. Membangun rumah ada maksudnya gitu. Kelihatannya baik. Tapi sebenarnya. Suaminya itu seperti obsesi untuk. Memukul orang atau gimana. Di ruang bawah tanah gitu. Lalu ada film anime. Ini namanya Jose. The Tiger and the Fish. Ini juga bagus. Tentang dua orang yang punya impian masing-masing. Ceweknya tidak bisa berjalan. Cowoknya dia suka laut. Jadi keduanya itu mengejar impian masing-masing. Dan saling menyukai gitu-gitu. The Guilty juga aku suka nonton film ini. Operator 911 angkat telepon. Tapi ada satu orang yang. Wah. Kalian nonton deh film ini. Kalian gak nyangka gitu. Aku ngerasa kalian bakal agak kesal gitu ya. Kayak kenapa kamu kok fokus banget sama orang ini gitu. Melalui telepon dengan si wanita ini. Dia jadi sadar banyak hal gitu. Si operator 911 ini. Maid aku nonton itu juga tentang wanita yang KDRT. Korban KDRT dan segala macem. Memperjuangkan haknya. Dia bekerja sebagai maid. Untuk membersihkan rumah. Orang-orang dan segala macem. Jadi perjuangan dia untuk menghindari KDRT. Dengan anak yang masih kecil gitu. Aku suka sih tonton film ini. Nah jadi segitu aja monthly favorite aku. Di bulan Oktober. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa buat like. Comment. Subscribe. Dan Aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru. Oke. Bye-bye.